Video ini viral, seorang remaja mengunggah kegembiraan sesaat sebelum mengendarai mobil yang baru dibeli, baru tiba dari showroom. Namun kegembiraan tak berlangsung lama. Mobil mengalami kecelakaan terbalik di Jalan Bulu Pakoro, kecamatan Paleteang, Pindrang, Sulawesi Selatan. Mobil mengalami kecelakaan saat masih menggunakan plat nomor sementara dari showroom mobil. Saat kecelakaan terjadi, mobil dikemudikan seorang pelajar perempuan berusia 14 tahun. Diduga belum akhir mengemudi, mobil tidak terkendali, menabrak pohon dan terbalik. Atas nama Nopi umur 14 tahun, sementara belajar untuk mengendarai, terus didampingi kedua temannya, karena tidak dapat mengusahakan darahannya, sehingga oleh terbalik. Tidak ada korban jiwa. Namun pengemudi dan beberapa orang temannya luka-luka dilarikan ke rumah sakit Kabupaten Pindrang. Kasus ini ditangani Sat Lantas Polres Pindrang. Mobil ditahan polisi. Kedua orang tua pelajar pengemudi mobil akan dipanggil untuk diberikan pembinaan. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.